Selamat malam, teman-teman semua. Selamat malam, kita masuk ke kajian kamisan ke-7 malam ini bersama presentator kita, Mbak Emi Nurmayanti, beliau adalah dosen kooperasi di FEBUI. Apa yang nanti akan kita bicarakan terkait dengan model New Generation Cooperative atau kooperasi generasi baru. Meskipun namanya kooperasi generasi baru, sebenarnya ini sudah ada sejak 1970-an. Jadi sudah lama sebenarnya, cuma karena modelnya ini berbeda sehingga selalu disebut sebagai New Generation Cooperative. Di luar negeri banyak digunakan oleh kooperasi pertanian. Nanti lengkapnya, detailnya seperti apa, apa perbedaannya dengan yang tradisional, akan banyak dijelaskan oleh Mbak Emi. Silakan Mbak Emi untuk bisa menyiapkan PowerPoint dan lain sebagainya. Oke, sebentar. Ini kalau misalnya screen sharing ya? Misal. Host disable attendee screen sharing. Nis, di cek Nis. Biasanya langsung auto gitu, data jadikan co-host saja ya Mbak ya? Oh iya. Oke. Udah, coba. Bisa? Oh iya, udah bisa. Oke, monggo Mbak Emi untuk memulai. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat. Selamat malam. Ya. Selamat. Ini kemarin dikasih tugas nih sama Mas Firdaus untuk menjelaskan tentang New Generation Cooperative. Oke, ini ya seperti tadi kata Mas Firdaus, ini sebenarnya juga bukan new ya, bukan baru lagi ya. Sebenarnya juga memang sudah lama. Cuman nih kalau saya baca di jurnalnya, kalau tadi Mas Firdaus kan berangnya tahun 70-an. Kalau saya baca, bilangnya dia mulai tahun sekitar 90 gitu. Tapi nanti kita coba lihat. Oke, intinya sebenarnya tujuan dari paparan ini adalah, saya dari artikelnya, ini ada dua artikel yang coba saya gunakan di sini. Jadi artikelnya di sini mencoba untuk menjelaskan sebenarnya The New Generation of Cooperatives itu apa sih gitu. Definisinya itu seperti apa, dan kemudian nanti kita lihat apa sih bedanya dengan kooperasi yang tradisional, istilahnya di situ gitu, kooperasi yang tradisional. Nah, kalau saya baca itu NGC ya, itu kita singkatnya gitu aja biar cepat. Itu terminologi yang digunakan terhadap kooperasi yang dia memang menjalankan proses-proses untuk memberikan value ID terhadap komoditasnya. Nah, sebenarnya apa sih alasannya ada munculnya New Generation Cooperative nih? Nah, itu sebenarnya kalau di jurnalnya itu ada lima tahap. Yang pertama sih, ini munculnya yang tadi saya bilang tahun 90-an, dan kalau sudah dibaca beberapa jurnal, memang semuanya pada kooperasi pertanian. Nah, apakah nanti itu bisa diterapkan untuk di jenis kooperasi yang lain? Nanti bisa kita diskusikan ya. Nah, kooperasi pertanian ini ya ciri-ciri kooperasi ya, dia dimiliki oleh produser yang dalam hal ini adalah petani, kemudian dikendalikan juga oleh anggotanya. Kalau di kooperasi tradisional, modal atau equity itu dari laba ditahan. Jadi, kalau di akuntansi itu kalau ada laba rugi, kalau ada profit, profit bisa dibagi sebagai dividen, kalau di kooperasi dibagi sebagai SHU, tapi sebagian yang tidak dibagi itu kan dimasukkan ke dalam laba ditahan, yang kemudian menjadi modal kooperasi lagi. Nah, dan kemudian hak kepemilikan atas modal itu bersifat liquid, jadi tidak liquid, tidak mudah untuk dicairkan kembali oleh si anggota. Nah, salah satu alasan dibentuknya pada awal berdirinya, yaitu sekitar akhir abad 19 atau awal 20 ya, dari di Amerika dan di Mediterranean. Kalau di jurnalnya sih di Eropa ya, di daerah Eropa. Itu alasannya adalah, ya ini sebenarnya kita semua pasti sudah tahu lah, jadi masalah skala ekonomi. Jadi bagaimana sih petani itu bisa menyediakan input ketika mereka sendiri-sendiri pasti akan lebih mahal, tapi ketika mereka bersama-sama bisa memperoleh input dengan harga yang lebih murah. Kemudian terkait pemasaran juga, jadi market share, jadi bagaimana sih mereka bisa memasarkan ketika mereka sendiri-sendiri memasarkannya, gaining power untuk memperoleh harga yang tinggi, itu relatif lebih susah ketika mereka sebagai individu. Tetapi ketika mereka menjadi kooperasi, gaining power di pasar itu akan lebih baik. Nah, ini di jurnal yang dibahas di sini, dari banyaknya kooperasi pertanian itu, itu kan ada berbagai jenis bentuknya dan macam-macam, tujuannya macam-macam. Nah, kooperasi yang bisa survive itu kebanyakan adalah jika mereka itu bertujuan untuk mengatasi market failure. Jadi, ketika ada kegagalan pasar, kemudian mereka mencoba mengatasi kegagalan pasar itu, mereka bisa lebih bertahan dibandingkan kooperasi yang bertujuan untuk mengatasi penurunan harga akibat adanya excess supply di pasar. Nah, beberapa kooperasi itu yang bisa bertahan untuk mengatasi market failure ini, salah satunya adalah kooperasi yang bentuknya multi-purpose. Kalau di jurnal istilahnya multi-purpose co-op. Karena dia memberikan layanan yang lebih bervariasi. Mulai dari pengadaan input, kemudian terkait dengan pemasarannya, kemudian kredit ketika misalnya anggota input dana, seperti itu. Jadi, kalau di market failure itu kan masalah ineficiency pasar ya. Jadi, bagaimana kita bisa memvalue cost dan benefit secara tepat gitu. Secara, ya paling nggak kalau tepat benar mungkin agak sisa ya. Tapi, bagaimana cost dan benefit dari suatu barang itu bisa kita nilai secara se-mendekati mungkin. Nah, market failure ini tidak bisa mengatasi itu. Nah, kooperasi itu dianggap sebagai salah satu perusahaan, salah satu cara yang bisa mengatasi market failure tersebut. Nah, kemudian ketika kooperasi-kooperasi yang sudah survive tersebut, kemudian harus bersaing di pasar, dia kemudian akhirnya harus bersaing dengan perusahaan yang EOF ya, istilahnya investor on firm. Karena mereka biasanya akan memilih strategi-strategi tertentu dan kemudian harganya juga bisa diminimalisir ya. Nah, ini kooperasi ketika dia bertujuan untuk ingin memberikan layanan terbaiknya kepada anggota, maka dia menghadapi dua permasalahan. Yang pertama investment constraint dan yang kedua terkait dengan pengambilan keputusan yang kolektif. Nah, investment constraint di sini bisa dibagi lagi menjadi tiga. ada freeriders, kemudian horizon constraint dan portfolio constraint. Kemudian kalau collective decision making ini bisa dipecah lagi menjadi dua, yaitu kontrol terkait bagaimana mengendalikan. Ini keputusan, kemudian influence cost constraint. Nah, kelima hal ini, yaitu yang freerider, horizon, portfolio control, dan influence ini yang kemudian sering dianggap sebagai regularly defined property rights. Jadi, istilahnya dia disingkat jadi VDPRC gitu ya. yang C-nya constraint di sini. Property rights-nya itu samar-samar kayak gitu ya? Iya, property rights-nya nggak tegas. Karena akibatnya, yaitu muncul permasalahan-permasalahan yang lima ini. Itu. Nah, kalau di ekonomi, adanya property rights yang jelas itu kan salah satunya juga bisa mengurangi eksternalitas, kayak gitu, permasalahan barang publik, kayak gitu. Itu kan bisa ya kalau property rights-nya jelas. Akhirnya bisa mengurangi freeriders juga. Nah, kalau di kooperasi itu kan masalahnya aset kooperasi milik siapa, misalnya gitu. Kan agak susah. Nah, itu kemudian menimbulkan beberapa, kelima permasalahan ini terkait di property rights. Nah, yang pertama ini kita coba dibahas satu-satu. Freeriders. Permasalahan ini muncul terkait kepemilikan aset bersama. Nah, istilah freeriders itu kalau di ekonomi itu biasanya sering muncul di permasalahan barang publik. Karena barang publik itu kan nggak jelas punya siapa. Siapa saja bisa menggunakannya. Tetapi kalau ditanyain seperti jalan misalnya, kalau jalan itu sebenarnya punya siapa sih, kita semua nggak merasa mengaku. Jadi, nggak merasa berkepentingan untuk terinvestasi di sana. Tetapi sebenarnya kita butuh sekali dengan jalan itu. Jadi, kita maunya memanfaatkan saja, tetapi tidak mau merawat, tidak mau berinvestasi di situ. Kan sama juga dengan kooperasi ya, kita maunya bermanfaat, pinjem, bisa pinjem. Tapi suruh nyimpannya, kalau di kooperasi simpan, pinjem kan gitu. Kita maunya minjem, tapi suruh nabungnya nggak mau. Terkait dengan modalnya gitu. Jadi, atau misalnya ketika kita kebutuhan terhadap kooperasinya udah selesai, yaudah. Ya, kabur. Jadi, kita tidak aktif lagi. Nah, ini permasalahan-permasalahan freeriders. Kemudian misalnya ketika kooperasi itu punya gedung, ketika kooperasi punya aset-aset, nah, itu sebenarnya gedungnya punya siapa sih? Misalnya kayak gitu. Boleh nggak sih kita sebagai anggota kemudian ngeklaim gedung ini punya saya gitu. Nah, itu kan agak susahnya di situ. Ada freeriders. Nah, yang kedua horizon. Horizon ini terkait jangka waktu. Jadi, ketika misalnya si member itu dia mengklaim, saya mau mengambil, mengklaim investasi saya. Dan dia mengklaimnya lebih pendek jangka waktunya dibandingkan waktu yang diperlukan oleh si investasi tersebut memperoleh benefit yang sama. Ya, jadi misalnya kalau investasi tersebut akan kembali 30%, misalnya akan memberikan benefit sebesar 30%, butuh waktu 2 tahun. Tapi anggota 1 tahun sudah minta gitu. Nah, hal ini yang constraint ini yang kemudian akhirnya menyebabkan disinsentif bagi si anggota untuk melakukan investasi jangka panjang. Karena ketika dia mau minta, belum ada gitu. Benefitnya belum ada. Nah, yang ketiga itu portfolio constraint. Ini terkait kalau kita lihat dari sudut pandang kooperasi, ini dapat dianggap sebagai masalah akuisisi ekuitas. Nanti mungkin bisa dibantu. Ini saya baca, masih agak bingung ini gimana sih secara teknis pelaksanaannya. Yang apa? Portfolio constraint? Iya. Saya coba baca-baca itu kayaknya penjelasannya itu misalnya kalau kooperasi itu kan melakukan ini ya return earning, laba ditahan. Sebagai biasanya laba ditahan kan tadi saya jelasin masuk ke equity. Cadangan. Iya, ke cadangan. Modal sendiri jadinya. untuk operasional kooperasi selanjutnya. Tapi seringkali kalau di tradisional itu anggotanya nggak mau. Jangan dong, jangan ditahan. Dibagi aja ke jadi SHU. Jadi mereka tidak mau itu. Jadi ini ekuitas diakuisisi oleh kooperasinya. Seperti itu. Jadi anggota itu pengennya ya SHU-nya dibagi aja gitu loh. Ke anggota jangan masuk lagi ke kooperasi gitu. Ya karena nggak ada property right gitu tadi karena mereka nggak merasa memiliki terhadap kooperasi kan. Mereka nggak terlalu berkepentingan juga apakah kooperasinya harus besar atau berkembang lebih jauh gitu. Nah kemudian yang keempat adalah ini kan terkait pengambilan keputusan ya kalau yang keempat dan yang kelima. Nah ini ini yang sering juga terjadi ini terkait agensi. Ketika misalnya ada perbedaan kepentingan antara anggota dan pengurus. Apalagi ketika kooperasi tersebut itu memiliki banyak aktivitas. Seperti ada misalnya kooperasi yang ada perdagangannya juga, ada simpan pinjamnya juga, ada pemasarannya juga, misalnya kayak gitu. Maksudnya diaktifitasnya banyak misalnya. Nah artinya kan kepentingan antar anggota aja sudah berbeda-beda. Kemudian pengurus punya kepentingan yang lain. Nah jadi itu kemudian nanti kontrolnya bagaimana gitu. Nah kemudian yang kelima adalah influence cost constraint. Nah permasalahan ini muncul ketika suatu keputusan yang diambil oleh pengurus kooperasi itu dapat mempengaruhi distribusi manfaat diantara anggota. Nah nanti ini nanti bisa menimbulkan satu anggota atau kelompok yang merasa mereka punya kepentingan tertentu, mereka akan memperjuangkan kepada si pengambil keputusan mempengaruhi, memberikan pengaruhnya kepada pengambil keputusan supaya keputusan yang diambil itu bisa dapat mempengaruhi kepentingannya si kelompok tertentu tersebut. Nah ini yang disebut dengan influence cost constraint. Ini sama juga nih dengan yang keempat. Terutama kalau kooperasinya itu aktivitasnya beragam seperti tadi. Nah dengan permasalahan terkait property rights tersebut maka kooperasi kemudian memiliki tiga pilihan untuk merestrukturisasinya. Ada exit, continue, atau melakukan transisi. Yang pertama itu exit. Ya udah diubah aja, dilikuidasi, atau diubah bukan dalam bentuk kooperasi lagi jadi menjadi seperti PT gitu, investor on the firm. Nah pilihan yang kedua adalah continue. Jadi kalau dia punya permasalahan terkait investasi untuk memperoleh modal dalam operasionalnya, ya dia mencari dari pihak keluar aja, nggak usah lewat dari anggota, kibet gitu kan. Jadi mencari alternatif-alternatif lain selain dari anggota. atau misalnya ini terkait investasi, kalau terkait pengambilan keputusan misalnya bisa lewat sistem votingnya yang diubah atau seperti apa. Nah kemudian yang ketiga, pilihan yang ketiga adalah kooperasi tersebut melakukan transisi, yaitu dia berubah menjadi NGC untuk mengatasi permasalahan, kelima permasalahan property rights tersebut. Nah ini beberapa karakteristik dari NGC menurut Cook & Tong tahun 97 ya. Nah yang pertama itu defined membership. Jadi kalau di kooperasi yang tradisional itu kan anggotanya persyaratan pertama, ya prinsip yang pertama kan, yaitu kooperasi terbuka dan sukarela. Jadi siapapun bisa menjadi anggota kooperasi. Nah di NGC ini dia keanggotaannya justru dibatasi. Jadi dia hanya terbatas dan hanya menerima produk anggota juga dalam jumlah yang disepakati. Jadi dia hanya menerima anggota yang memang mau berkomitmen dengan kontrak yang mereka sepakati. Jadi kalau tidak mau ya sudah tidak bisa jadi anggota. Nantinya ini seperti seleksi secara alami. Jadi kalau yang tidak mau berkomitmen ya sudah. Akhirnya tidak bisa. Kalau di kooperasi yang biasa kan yang penting saya mau kemudian biaya yang masuknya murah, simpanan pokoknya murah, ya sudah bisa. kalau di sini enggak bisa kalau di NGC. Karakteristik yang kedua adalah transferable and appreciable delivery. Jadi dia anggota itu memiliki hak dan kewajiban atas jumlah komunitas. Jadi mereka itu ada perjanjian dari awal. Ini karena konteksnya kooperasi di agriculture ya, pertanian. Jadi mereka kan memasukkan apa ya, bukan pasokan jadi produknya, produk pertaniannya dia misalnya tadi atau jagung atau apa kan dia komunitasnya di store. Kemudian kooperasinya memasarkan. Jadi ketika dia store itu dia sebenarnya dia punya kewajiban jadi ada perjanjian di awal jadi ada perjanjian di awal bahwa anggota itu harus menyetor kualitas pas dia. hektor ya berapa misalnya satu ton per hektare atau sekian itu ada perjanjiannya di awal. Jadi kalau misalnya mereka tidak bisa memenuhi itu ada masalah jadi ada kontraknya ada perjanjian kontraknya di awal. Tapi sebaliknya mereka juga memperoleh hak netrikooperasi untuk mendapatkan bayaran gitu. Dibayar pada tingkat tertentu. Itu hak yang mereka peroleh. dan ini bukan cuma masalah jumlah sebenarnya kalau dibaca-baca lagi jadi jumlah dan juga kualitasnya itu ada ditentukan di awal. Jadi kalau jagung komoditas jagung kualitasnya harus sekian misalnya speknya kalau turun tidak diterima. Ya speknya kalau turun tidak diterima dan mereka bahkan bisa kena sanksi. nah kemudian yang ketiga upfront equity. Jadi mereka itu seperti bayar di muka karena seperti memberi hak istilahnya dia marketing right kayak saham. Jadi di awal itu dia seperti beli saham gitu kalau si membernya. makanya dibilangnya upfront equity jadi modal yang dibayar di muka jadi di awal pembentukan NGC itu mereka sudah sepakat mereka akan menyetorkan sekian. Ini mungkin membandingkannya kayak Indonesia itu tidak ada logika simpanan wajib yang dicicil tiap bulan itu tidak ada. Ini semua harus di awal. Harus di depan. Kalau simpanan pokok itu pun kan biasanya kita kecil ya. Kalau tradisional itu koperasi yang tradisional kan simpanan pokok itu biasanya tidak boleh mahal-mahal supaya semua bisa masuk. Kalau di NGC tidak bisa jadi mereka boleh membeli sekian saham jadi kalau dia mampu membeli harga kesatuan sahamnya 100 ribu dia bisa membeli berapa 10 atau 100 walaupun biasanya di beberapa NGC juga tetap ditatasi maksimal mereka bisa membeli supaya bisa anggota lain juga. Nah kemudian yang keempat ini mereka harus ada ini ya perjanjian terkait hak dan kewajiban. Ini jelas di awal mereka punya hak apa kewajibannya apa. Nah kemudian prinsip dasar kooperasi itu biasanya tetap adalah yang dilaksanakan misalnya salah satunya terkait apa one man one vote itu biasanya tetap walaupun di NGC sebenarnya memungkinkan untuk bukan one man one vote tetapi nanti di perbedaannya sebenarnya mereka bisa suaranya itu sesuai dengan seperti di PT jadi ada kalau saya punya banyak ya jadi ada pembobotan itu juga bisa tapi secara umum hukum yang berlaku di banyak negara tidak mengizinkan itu kebanyakan tetap one man nah ini perbedaan dari tradisional kooperatif dan new generation kooperatif yang terkait yang pertama ini ada bisa kita bagi jadi empat yang pertama customer marketing transaction ini ada delivery ride delivery ride itu jadi berapa banyak yang bisa di store oleh anggota ke kooperasi misalnya berapa banyak jagung yang bisa di store ke kooperasi nah kalau di tradisional itu tidak ada batasan kalau saya memproduksi 100 ton bisa kalau saya memproduksi cuma satu quintal ya sudah bisa jadi tidak ada batasan sementara kalau di NGC karena dia terkait di awal sudah ada perjanjian jadi ya terbatas limited to purchase tapi mereka nggak bisa lebih tapi nggak bisa kurang juga gitu makanya di beberapa kasus kalau misalnya mereka kurang mereka membeli diantara anggota sendiri dari anggota yang lain yang kelebihan supaya mereka bisa memenuhi sesuai dengan kontraknya jadi misalnya ada anggota yang kelebihan di sini ada yang kekurangan jadi mereka membeli diantara mereka sendiri dulu baru ke kooperasi supaya kontraknya terpenuhi nah kalau ada delivery right tentu ada delivery obligation kan ketika dia start pasti harus dibayar nah kalau di tradisional kooperatif itu jadi tergantung pasar aja nanti di pembayarannya nanti lagi jadi tidak ada satu kewajiban bahwa saya harus membayar sekian tergantung pas di pasar sebenarnya kalau di NGC itu kembali lagi karena sesuai kontrak ya harus sesuai kontrak nah kemudian terkait kualitas karena di tradisional kooperatif itu mereka bisa menstorkan sekian banyak dan bebas aja tanpa dibatasi maka akhirnya kualitasnya ya bermacam-macam mungkin ada yang kualitas A ada yang kualitas B tapi juga ada yang kualitas D kayak gitu nah sementara di NGC hanya kualitas tertentu yang dibatasi jadi memang ini akhirnya mendorong si anggota harus bisa memenuhi satu tingkat kualitas tertentu yang dipersyaratkan nah kualitas ini juga pasti terkait dengan identitas preserve kalau identitas preserve ini saya coba cari ini maksudnya apa maksudnya adalah sistem produksi dan pemasaran yang dia menjamin kualitas mutu jadi identitas preserve jadi dipastikan ada identitasnya ini kualitasnya A dengan apa misalnya kadar air saman dan macam-macam disitu ada kalau di NGC harus ada sementara kalau di tradisional karena kualitasnya tidak jelas yang ngirim seberapa banyak jadi biasanya tidak ada kemudian pembayarannya kalau di tradisional kooperatif biasanya sesuai dengan harga pasar kalau di NGC sesuai dengan harga kontrak nah kemudian distribusi ini pattern profit tidak tahu apakah bisa diterjemahkan sebagai SHU ya mungkin kalau di Indonesia nah kalau di perbedaannya kalau di tradisional itu dalam bentuk cash itu cenderung lebih rendah dibandingkan dengan di NGC kalau di jurnalnya itu dijelaskannya adalah kenapa kok di NGC lebih tinggi itu karena tiap anggota itu sudah menginvestasikan di awal gitu jadi otomatis kooperasi itu dari awal memang sudah permodalannya sudah cukup bagus maka otomatis performannya pasti jadi lebih baik maka kemampuan dia untuk membayar SHU tersebut dalam bentuk tunai itu bisa relatif lebih terjamin gitu di setiap tahunnya kalau di penjelasan di jurnalnya seperti itu nah kemudian investment or retain profit nah ini tadi yang seperti tadi kalau di di tradisional kooperatif karena dia memang ekuitasnya itu kan memang berasal dari laba ditahan makanya ya laba ditahannya tinggi tinggi gitu karena dia nggak bisa yang lain nah kalau di NGC itu rendah laba ditahannya rendah karena memang dia investasinya udah di awal penjelasannya begitu gitu jadi memang kalau bedanya NGC itu memang investasi di awalnya besar gitu kalau di TC nggak jadi kalau di TC di awal itu investasinya ya kecil tetapi dia setiap tahun ada laba ditahan ada laba ditahan ada laba ditahan kayak gitu terus nah kalau di NGC dari awal memang udah besar nah kemudian pooling distribution nah pooling distribution ini sebenarnya ini seperti alternatif aja sih untuk membayar SHU nya untuk membayar produk misalnya jadi kan tadi ada initial payment ya dia dibayar dulu di awal sebagian kayak seperti uang muka gitu dibayar nah kemudian sisa dari harga barang itu nanti berapa itu nunggu di pool dulu dari semua anggota di pool kemudian setelah waktu tertentu ditutup poolingnya pooling komoditasnya ditutup kemudian dihitung oleh kooperasi ketahuan berapa marginnya berapa ketahuan kemudian harganya berapa baru nanti itu yang akan dibayarkan sisanya jadi lewat menggunakan pooling distribution dan itu adalah hal yang biasa terjadi di NGC sementara di tradisional kooperatif itu jarang dilakukan nah kemudian owner investment obligation nah initial investment ini seperti yang tadi juga udah dijelaskan ya di sebelumnya kalau di TC itu very low terutupnya di NGC sangat tinggi ya dari high karena dia memang NGC investasinya di awal nah proportionality to use itu maksudnya bagaimana sih si anggota itu proporsional dalam memanfaatkan layanan kooperasi kalau dia memiliki menginvestasikan yang tinggi menginvestasikan apa ya aktivitas dia aktivitas bisnis dia itu tinggi terhadap di kooperasi dia harusnya juga memanfaatkan kooperasi juga tinggi gitu jadi proporsionalnya dalam penggunaan investasi itu proporsional sesuai dengan investasi yang dia taruh di kooperasi kalau di TC dia di awal itu rendah tidak terlalu proporsional tapi jalanan waktu bisa tinggi nah kemudian terkait likuiditas apakah bisa dipertukarkan nah kalau di NGC itu bisa nilai investasi itu variable dan jadi dia bisa dipertukarkan antara anggota gitu bisa nah kalau di tradisional kooperatif equity itu harganya dianggap fix sesuai nilai parnya di awal gitu misalnya kita di awal investasinya 10 ribu ya nanti berapa tahun lagi 10 ribu nah kalau di NGC itu ada kemungkinan perubahan harga sesuai dengan perkembangan waktu dan perkembangan pasar dan itu bisa dipertukarkan kalau DTC nggak bisa dipertukarkan kemudian redemption obligation ini misalnya kasus kalau anggotanya misalnya meninggal gitu nah misalnya apakah sih investasi saya akan dikembalikan nggak sih ini uang yang saya udah storm kayak simpanan pokok simpanan wajib operasi nah kalau di tradisional kooperatif itu tergantung pada kemampuan kooperasi untuk mengembalikan investasi tersebut apakah dia secara finansial bisa atau tidak nah kalau di NGC itu kooperasi tidak akan mengganti jadi tapi bisa dipertukarkan jadi kalau misalnya ada anggota yang meninggal ya dipertukarkan aja gitu tapi kooperasi tidak akan mengganti itu jadi kalau mereka seperti saham sih kalau di sini jadi sahamnya dipertukarkan aja misalnya dia jual aja ke anggota yang lain gitu atau ke orang lain gitu tapi kooperasi tidak akan mengganti nah kemudian yang berikutnya terkait investasi dalam ekspansi bisnis kalau kalau di TC itu tidak ada karena dia itu tidak mengkaitkan secara langsung volume bisnis anggota tersebut dengan direct investment kalau misalnya kooperasi ingin memperluas gitu ya memperluas bisnisnya nah apa kepentingannya anggota gitu jadi dia tidak punya kepentingan langsung disitu tetapi kalau di NGC karena ketika ada ekspansi mereka punya kepentingan terkait delivery rights nya tadi misalnya marketing rights nya atau stock nya dia punya kepentingan untuk itu jadi itu bedanya antara NGC dan TC nah terkait member voting control ini eligibility restriction nya kalau di TC itu rendah karena tadi kan di tradisional kooperatif kan keanggotanya terbuka benar-benar terbuka dan sukarela dan dia tidak artinya siapa aja bisa mau yang lulusan SD lulusan SMP mau bayar berapa mau yang males atau yang cuma pengen anggota doang tapi tidak mau berpartisipasi tetap aja mereka punya hak pilih tapi kalau di NGC itu dia membatasi jadi yang punya hak pilih itu ada persyaratan saham misalnya ada sekian saham marketing rights kalau dia marketing rights atau saham punya sekian banyak baru dia eligible untuk voting untuk melakukan voting punya hak suara tapi kalau enggak dia enggak bisa nah kemudian yang terakhir voting power nah biasanya usually one vote nah kalau di NGC itu punya tadi variable number jadi mungkin bisa jadi itu tapi ya tadi yang di slide sebelumnya walaupun memungkinkan untuk NGC itu punya hak suara berdasarkan saham yang dimiliki secara umum di aturan di banyak negara itu tetap mensyaratkan one vote tetapi setidaknya NGC itu memungkinkan untuk dilakukan seperti itu nah kesimpulannya adalah pada dasarnya NGC itu muncul karena ada permasalahan property rights tadi equity acquisition dan collective decision making problem jadi sebenarnya permasalahan yang ingin di address oleh NGC ini adalah permasalahan property rights jadi saya kalau berpartisipasi masih dalam investasi di kooperasi saya punya hak apa intinya seperti itu untuk mengkelirkan itu nah tadi jelas ya ada perbedaan beberapa perbedaan tapi menurut saya yang penting yang terkait kepemilikan ini karena ini kemudian akhirnya efeknya kan di banyak hal tadi terkait kontrak kerjanya kemudian siapa yang punya hak suara itu sebenarnya terkait dengan kepemilikan atas modal di dalam kooperasi dan salah satu juga yang berbeda adalah kemampuan di mana ekuitas tersebut itu bisa transferable jadi bisa di perjualbelikan kalau di kooperasi yang terasional kan gak bisa oke ini referensi yang digunakan ada dua ini tabelnya tadi berasal dari jurnal yang pertama nah penjelasan yang yang di atas tentang ciri-cirinya karakteristiknya NGC itu dari jurnal yang kedua oke demikian aja terima kasih mari kita diskusikan terima kasih Mbak Emi atas presentasinya jadi saya ingin memberikan case study-nya itu seperti ini model NGC itu bayangkan kalau teman-teman mau bikin pabrik itu kenapa kemudian membutuhkan equity dibayar lunas itu di depan gak boleh ngecer karena ini kasusnya adalah dia mau bikin pabrik ataupun pusat pengolahan kenapa kemudian dia mau bikin pabrik atau pusat pengolahan dia tarik ke belakang lagi karena NGC ini fokusnya pada edit value itu edit value dari proses pengolahan bahan baku ataupun produk-produk anggota oh iya aku gak bisa ini juga ya aku gak bisa screen share aku di co-host coba aku gak bisa screen share juga nih settingnya kamu clear gak oke nah contoh seperti ini ini sehingga terbayang apa yang namanya NGC dengan model tradisional atau model yang lain itu nah logikanya itu biasanya kooperasi tradisional itu hanya berhenti pada on-farmnya saja kita bikin apa itu jagung bikin apa itu namanya beras kentang ataupun kalau di Banyumas itu adalah gula jawa itu sampai on-farm nah setelah itu bagaimana processing dan lain sebagainya ini kita lempar ke pihak lain misalnya kemudian itu di apa itu namanya di tengkulak ataupun kemudian distributor atau pabrik NGC Mas Fildas gambarnya tidak kelihatan ini putih saja saya aku sudah ngomong dari tadi tidak kelihatan oh bentar saya ulangi jadi kalau teman-teman lihat corak rantai nilai itu kan ada dia mulai dari input ada kemudian processing kemudian output adalah pemasaran ini saya ambil kasus BUMR pangan Sukabumi nah kalau teman-teman membayangkan kelihatan apa enggak ini enggak apa ya masih putih masih putih ya ya putih aja yaudah ini gambarnya saya chat di grup deh nanti buka sendiri ini hanya untuk membayangkan NGC bermainnya di mana new share chat nah itu sambil disimak gambarnya nah kooperasi tradisional cenderung dia fokus itu di on-farm yang kemudian processing sama off-farm ini diserahkan ke pihak lain itu pihak lain ini tadi distributor atau kemudian nah itu kelihatan nih gambarnya betul itu si NGC ini semuanya diambil sama dia pasti NGC dia harus bikin apa yang namanya pabrik atau pusat pengolahan sehingga di sana logikanya kalau tadi kita ikuti presentasinya Mbak Emi ada namanya apa itu namanya kewajiban untuk menyuplay barang sedangkan kalau di kooperasi tradisional itu tidak ada kontraknya andai kata terjadi pun itu cenderung fleksibel itu yang seperti terjadi saya amanti kalau di Banyumas itu kooperasi-kooperasi gula-gula itu fleksibel sebagian dia masih store ke pihak lain sebagian ke kooperasi jadi kenapa kemudian si NGC ini membuat kontrak jadi kontraknya itu dua loh di NGC kontrak pemilikan atas pusat pengolahan bayangkan mau bikin pabrik senilai 50 miliar tidak bisa ngecer maka istimewa wajib maka harus semua modal dibayar di depan lah kalau Anda punya pabrik senilai 50 miliar dengan kapasitas produksi per bulan adalah 1 juta ton misalnya kayak gitu maka Anda harus mengamankan pasokannya nah cara untuk mengamankan pasokannya adalah dibuat kontrak kedua tadi yakni kontrak pasokan yang mana kalau satu anggota tidak bisa memenuhi dia bisa menjual atau membeli dari anggota yang lain itu diserahkan ke masing-masing anggota itu sebagai mekanisme yang lain dia mendapat gain dari penjualan atas hak kuota tadi itu yang membedakan antara skema kooperasi tradisional dengan NGC sehingga ketika pabrik ini sudah dibikin maka pasokan itu dijamin selalu ada pasokan itu apalagi ditambah tadi kan ada quality accepted ada identity preserved itu kan itu dijamin kualitas spek dan baku dan lain sebagainya harus seperti itu yang dikontrakkan oleh kooperasi gitu nah yang dikontrakkan yang dikontrakkan